Media China kaget guys, katanya kok ada stadion di tengah hutan? Itu serius! Reaksi China soal pembalasan Indonesia Babak ketiga kualifikasi Pela Dunia memang belum dimulai Tapi antara Indonesia dengan China sudah mulai berperang di media Hal ini berawal dari niat China yang akan menjamu Indonesia Di Kingdao Football Stadium yang letaknya jauh dari Beijing Mendengar niat China tersebut, Eric Thohir berencana untuk melakukan balasan Bahkan ketua PSSI itu bisa saja memindahkan stadion Indonesia yang lebih jauh lagi Sebuah hal yang kini mendapatkan respon dari media China Media itu mulai menyeroti stadion yang ada di Papua Karena mereka tahu stadion itu bisa saja digunakan oleh Indonesia Selain itu, media China juga menyeroti langkah Indonesia Yang terus melakukan naturalisasi pemain Dan untuk itu inilah cerita di bagi ramah yang terjadi antara Indonesia dengan China Kita harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam Lalu ke China Tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing Itu Guangdong yang di bulan Oktober katanya dingin Jadi semua-semua negara ingin mempersulit tim tamunya Kita juga jadi tua rumah harus baik-baik Tapi jangan baik-baik saja Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini Kata Erek Thohir pada media Ya, itu adalah respon Erek Thohir soal niat licik China saat menjadi tua rumah melawan Indonesia mendata Di mana China berencana memakai stadion yang berbeda dari biasanya Perbedaan itu terlihat dari letak stadion yang berjarak sekitar 6,5 jam dari kota Beijing Selain itu, stadion yang akan dipakai oleh Indonesia juga mempunyai suhu yang terbilang dingin Dengan melakukan hal tersebut, China berharap para pemain Indonesia mengalami kelelahan Selain itu, suhu yang dingin juga bisa membuat para pemain tim Nas tidak nyaman dalam memainkan bola Tentu sebuah tangan yang pastinya bakal dihadapi oleh Jordi Ahmad dan kawan-kawan Selanjutnya, untuk membahas niat China tersebut, Indonesia berencana bakal mengerjai balik mereka Caranya sama, yakni dengan memakai stadion yang tidak biasa dan letaknya sangat jauh dari Jakarta Bahkan menurut beberapa rumor yang beredar, Indonesia bisa saja memakai stadion Papua Bangkit Di mana jika dihitung, jaraknya terbilang sangat jauh, yakni sekitar 5.000 km lebih Ini dihitung berdasarkan jarak Jakarta dengan Jayapura Tentu sebuah balasan yang tak main-main dari Indonesia Karena nyatanya mereka tetap bisa membawa China sengsara dengan melakukan perjalanan super jauh Media China kaget saat melihat letak stadion Papua Bangkit Langkah Indonesia itu akhirnya mendapatkan respon dari media China Mereka kepo dengan stadion Papua Bangkit Yang kabarnya bisa dipakai tim Nas Indonesia untuk menjamu tim Nas China mendatang Saat melihat letaknya, media China kaget Karena jika dilihat secara seksama, stadion Papua Bangkit berada di tengah bukit Dan dikelilingi dengan hutan Namun meskipun geografisnya seperti itu, stadion Papua Bangkit tetap menjadi stadion yang mudah untuk diakses Media China seroti naturalisasi Indonesia Tak hanya soal stadion, media China juga menyoroti skuad tim Nas saat ini Menurut mereka, Indonesia adalah Belanda versi Asia Alasannya karena Indonesia terus melakukan naturalisasi pemain yang kebanyakan berasal dari Belanda Bahkan naturalisasi itu dilakukan untuk pemain yang berposisi sebagai keeper Bek, gelandang maupun penyerang Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali keputaran final Piala Dunia Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan Gelandang, Bek dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia Tulis media China, Sohu China akhirnya memberikan alasan mengapa memilih stadion Qingdao Untuk meredakan perang panas yang terjadi antara Indonesia dengan China CFA akhirnya memberikan klarifikasi Mengapa mereka memilih stadion Qingdao sebagai tempat pertemuan melawan Indonesia Alasan yang mereka memilih Qingdao adalah karena cuacanya sangat mirip dengan yang ada di Australia Ya, sebelum China melawan Indonesia, mereka lebih dulu bertandang ke Adelaide, markas dari The Soccerus Mengingat kondisi iklim sudah di Adelaide pada bulan Oktober tergolong sedang Dan tim Nas merekomendasikan memilih kota dengan kondisi iklim yang relatif sama Tulis CFA dikutip Sina Sport Lebih lanjut entah nantinya bakal terjadi atau tidak Namun yang pasti Indonesia tak akan berdiam diri Jika nantinya dikerjai saat bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Berdasarkan ucapan Erick Thohir tadi, Indonesia pasti akan melakukan balasan Insya Allah Intinya jika Indonesia dijamu dengan baik di negara lain Pastinya Indonesia juga akan memberikan jamuan terbaik bagi negara tersebut Jika berkunjung ke tanah air Dan itu berlaku sebaliknya Jadi itulah lanjutan drama yang terjadi Antara Perang Dingin Indonesia dengan tim Nas Cina Jadi itulah dia media Cina kok ada stadion di tengah hutan Itu serius reaksi Cina soal pembalasan Indonesia Video ni adalah daripada Youtube channel Hattrick Padahal anda semua boleh mendukung channel ni dengan cara subscribe channel ni guys Link yang anda sediakan di ruangan deskripsi Pada menonton aku doakan agar semuanya berada dalam kandang yang baik Dia pun mudahkan segala urusan Amin Okay guys jadi Mereka kaget Okay tak sangka yang akan ada stadion di tengah hutan Indonesia ni Memang unik guys Bukan sahaja ada stadion di tengah-tengah hutan guys Kalau anda semua nak tahu Pada kejuanan AFF U19 Indonesia menjadi tuan rumah kan baru-baru ni Dan Indonesia telah pun berjaya Menang eh dan menjulang piala Tetapi ada satu Ada stadion yang mencuri perhatian aku guys Aku pun dah lupa nama stadion tu apa dekat mana Tetapi Ada sesuatu yang unik berkenaan dengan stadion tu Nak tahu apa dia guys Okay Aku perasan eh Stadion tu tempat duduk penonton Ada pokok-pokok guys Di dalam stadion ada pokok-pokok guys Aku tak pernah nampak guys serius eh Dekat stadion tu ada Di dalam stadion eh Bukan di luar stadion Okay Indonesia bukan sahaja Ada stadion di tengah hutan Malah ada pokok yang tumbuh Di bangku penonton eh Tetapi dijaga dengan sangat rapi Dan sangat cantik Bagi aku Aku bukan nak main dengan apa Tapi itu unik guys Unik Satu keunikan Aku pun bila aku first time tengok Wish Ada pokok di dalam stadion eh Di tempat duduk Penonton tu eh Okay Stadion tu sebut Dia tak besar sangat macam stadion ni Okay Tetapi unik lah Keunikan stadion tu sebut So Media China ni baru tahu Bukan sahaja Di dalam hutan Dekat Indonesia pun ada stadion Tetapi Di tengah sawah pun ada stadion guys Okay Tunjukkin kepada China Apa Keunikan yang ada Di Indonesia ni eh Jadi China ni pun Sebetulnya tengah ketir guys Mereka akan mencari jalan Untuk Untuk menyusahkan Timnas Indonesia eh Pada peluang nak akan datang nanti Itu je cara mereka sekarang ni guys Untuk menang Okay Dan aku berharap sangat Timnas Indonesia ni Akan bermain Mungkin main di Di Jakarta juga Enggak apa-apa lah Sebab aku yakin Indonesia Bisa menang lawan China ni guys Kalau bermain di tempat sendiri Di hadapan puluh ribu penyokong Okay Takutlah nanti kalau main Di kawasan-kawasan yang jauh-jauh Nanti penyokongnya tidak ramai Betul tak guys Okay Dan mungkin keadaan padang Tidak bagus Bagi aku Bukan apa-apa lah Padang bagus Memang kelebihan Untuk pemain eh Kebanyakan pemain injured pun Kadang-kadang Berkenaan dengan padang juga Okay guys Jadi Apa-apa pun Kita tunggu dah lihat sahaja Stadion Di manakah akan menjadi Perlawanan Di antara Indonesia dan juga China Kita tengok nanti Stadion kat mana guys Okay Baik-baik-baik Aku rasa sampai di sini sahaja Video aku pada kali ini Semoga kita berjumpa lagi Di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya